Sayuran yang satu ini banyak banget sih yang harus dikupas. Yap, brokoli. Siapa yang sudah tak asing lagi dengan brokoli? Tentu semua orang pasti sudah tak asing lagi dengan sayuran yang sekilas mirip dengan kembang kol ini. Bagian atas sayuran ini juga tampak padat dan penuh. Tak heran jika brokoli biasanya akan dipotong-potong lebih kecil saat dimasak. Meski begitu, sudah tahukah kamu mengenai fakta menarik seputar sayuran brokoli? Nah, ini adalah dia, Fata Uni Brokoli. Yuk, simak. Brokoli ternyata berasal dari Mediterania Timur. Brokoli yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat ternyata memiliki sejarahnya tersendiri. Dilansi dari Britannica, secara original ternyata brokoli berasal dari Timur Mediterania. Lalu kemudian dibudayakan oleh suku roba negunum di Italia. Oleh karena itu, pada awalnya sayuran ini diberi nama Calabrese. Lalu tanaman ini menyebar ke Perancis dan Inggris. Kemudian, sampai di California, Amerika Serikat, pada 1920-an, barulah namanya berubah menjadi brokoli yang berasal dari bahasa latin Brachium. Brokoli termasuk sayurin yang kerap dikonsumsi secara rutin oleh banyak orang loh. Tidak mengherankan jika kemudian proses budayaan ini juga sangatlah penting, sehingga kebutuhan pasar tetap terpenuhi. Brokoli biasanya membutuhkan lokasi penanaman yang terdapat sinar matahari loh. Yaitu sekitar 5-7 jam paparan sinar matahari untuk dapat tumbuh. Tanah yang dinugaskan juga mesti subur, lembab, dan gembul. Di luar negeri, ternyata budaya brokoli lebih cocok dilakukan pada musim semi dan gugur untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Brokoli memiliki kadar nutrisi yang tinggi. Mungkin kamu melihat bahwa brokoli kerap kali dipilih sebagai bahan makanan untuk anak-anak. Hal ini karena memang brokoli memiliki kandungan yang luar biasa. Brokoli termasuk sayuran dengan kadar nutrisi yang tinggi yang dapat meningkatkan kesehatan termasuk mengenangi kadar informasi, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan imunitas, dan mendorong kesehatan jantung. Tidak mengherankan jika brokoli termasuk sayuran yang tidak boleh kamu lewati. Jangan memasak brokoli terlalu matah. Sejak awal mungkin banyak orang yang terbiasa memasak sesuatu hingga matah. Namun hal ini sebaiknya menjadi pengcualian tersendiri bagi brokoli. Ternyata brokoli tidak disarankan untuk direbus atau dimasak terlalu lama sebab dapat mengurangi hingga menghilangkan kadar vitaminnya. Inilah mengapa biasanya brokoli hanya dimasak sebentar sehingga tetap terasarannya dan kandungan nutrisinya terjaga dengan baik. Tiongkok menjadi produksi brokoli terbesar di dunia loh. Brokoli tentunya menjadi jenis sayuran yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Hal ini membuat komoditas brokoli menjadi satu hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan oleh beberapa negara. Dilansir dari Atlas Big, Tiongkok ternyata berhasil mengambil dominasi sebagai negara terbesar yang memproduksi brokoli di dunia. Total produksinya saja bahkan mencapai hingga 10.707.171 ton loh setiap tahunnya. Posisi selanjutnya diikuti oleh India dan Amerika Serikat. Ternyata memang ada banyak fakta menarik yang terdapat pada tanaman hijau yang satu ini. Tentunya kamu jadi dapat mengenai brokoli secara lebih luas. Apakah brokoli juga termasuk sayur preferenmu? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!